Apa hukumnya kalau kita utang emas, kemudian ada tambahan? Jawabannya jelas, kalau kita utang emas dari si A, si B, bentuknya itu pribadi atau lembaga atau perusahaankah, maka jawabannya jelas, tidak boleh ada tambahan di situ. Kalau kita utangnya emas, ataupun utang yang lain. Kalau saya utangnya kemudian uang, saya utang 100 ribu, ya harus kembali 100 ribu. Kalau saya utangnya emas misalkan berapa? 10 gram. Ya berarti nanti saya kembalikan emas seberat 10 gram, sesuai dengan takaran ataupun kemurnian berapa karatnya. Sehingga tidak boleh kalau misalkan melakukan utang-utang, lalu si kreditur atau pihak yang mengutangi, mengambil profit di situ. Ini tidak diperbolehkan, padahal nanti yang terjadi adalah riba. Terus, kalau misalkan mau ambil profit gimana? Ya lakukan yang namanya jual-beli. Lakukan transaksi jual-beli. Hanya saja kalau kita mau lakukan jual-beli, maka harus tunai. Berarti tidak boleh kredit. Jadi kalau misalkan si penjual nyerahin emas, ini emasnya 10 gram, ya sudah kita bayar. Satu gram berapa? Satu gram 800 ribu. Kali 10 berarti 8 juta lunasi. Bayarkan di situ. Sehingga itu kaedah yang harus dipegang. Kita maunya jual-beli, atau kitanya mau utang-utang. Jadi kalau utang, tidak boleh ada profit di situ. Tidak boleh ada tambahan. Nanti kalau ada tambahan jadinya riba. Kalau kita mau jual-beli, boleh kita ambil profit. Misalkan harga modal kita, beli emas per gram ini 700 ribu. Kemudian kita mau jual harga 800 ribu. Maka kalau untuk emas, itu tidak boleh ada penundaan. Jadi ya bayar kontan, kemudian terima emasnya. Ini catatan yang perlu diperhatikan ketika kita bertransaksi atau terlibat dengan akat-akat yang objeknya adalah komoditi riba. Demikian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Allahu'alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.